Semakin banyak itu semakin banyak, sumber korupsi itu semua anggaran. Saya masih bersama pengamat politik yang menjadi dosen sekolah tinggi ilmu administrasi lembaga administrasi negara Jakarta dan penulis buku berjudul Territorial Change and Conflict in Indonesia, Dr. Ratri Istania. Mbak Ratri, kalau kita dengar tadi Prof Mahfud mengatakan bahwa semakin tambah kementerian, maka itu punya potensi semakin banyak korupsi. Apa iya begitu? Begini Mbak, ketika kabinet atau kementerian atau lembaga pemerintahan itu membesar, tentu mengakomodasi berbagai macam kepentingan kan? Kalau sekarang misalnya dikatakan bahwa kabinet yang akan datang itu akan lebih gemuk, itu tentu merupakan logik dari siapa-siapa saja yang sudah mendukung, itu akan masuk menjadi menteri-menteri. Ya, tapi pertanyaan saya dari Prof Mahfud itu, apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Karena apa? Ketika ada penambahan lembaga lebih besar, diisi oleh orang-orang mungkin bisa jadi tidak kompeten, itu akan membesar juga potensi terjadinya kolusi nepotisme. Kolusi nepotisme itu artinya perekrutan nanti misalnya yang jadi apa, jadi apa, di dalam satu struktur kelembagaan itu belum tentu ditentukan oleh meritokrasi. Meritokrasi itu kan yang diinginkan sebenarnya dalam undang-undang ASN yang lalu, bukan yang sekarang ya. Nah, Anda kan juga banyak menulis soal reformasi birokrasi, jadi rasanya relevan kalau saya menanyakan soal ini. Apakah reformasi birokrasi itu juga bisa memasukkan unsur harus dirampingkan atau dikecilkan, sama seperti sekarang, atau juga reformasi birokrasi itu sangat tidak diakomodir atau tidak dapat sejalan dengan penambahan kementerian. Apakah reformasi birokrasi ini kalau saya persingkat, itu justru akan semakin menjauh ketika kementerian ini ditambah? Menurut saya, ya. Kalau misalnya kita melihat nafas undang-undang ASN yang kemudian memperingkas dari jumlah kelembagaan kementerian misalnya, itu kan keinginan supaya birokrasi itu agile, adaptif, terhadap perubahan. Tetapi kalau ketika diputuskan nanti akan ada perubahan lebih banyak, ongkosnya juga akan lebih banyak, Pak. Belum lagi kita memikirkan bagaimana nanti distribusi orang-orang yang akan menepati jabatan-jabatan yang strategik misalnya dalam kementerian. Oke, artinya ketika bicara ada satu menteri, biasa jadi ada wamen, lalu harus ada dirjennya, ada sekjennya. Ada kemungkinan gemuk, menggemuk, dan menggemuk, Pak. Oke, makanya pertanyaan saya adalah, apakah semangat kita untuk reformasi birokrasi, itu justru jadi terhambat ketika kemudian ada penambahan kementerian? Semangat untuk memperkecilkan, untuk mempercepat pergerakan. Begitu kan, kebijakan cepat diimplementasikan. Tetapi kalau misalnya banyak, gemuk, berarti kan itu akan lambat. Nah, itu yang dibilang bahwa peringkaslah, persingkatlah jumlah, bukan hanya kelembagaan, tapi struktur yang di dalam pun dirampingkan. Karena kan berarti lebih banyak. Jadi Mbak Ratri ingin mengatakan, selama ini karena Anda pemerhati birokrasi, banyak menulis soal reformasi birokrasi, dengan 34 lembaga kementerian saja, kita masih punya urusan dalam strukturnya. Karena masih gemuk. Apalagi ini mau ditambah lagi dalam beberapa kementerian. Pertanyaan saya, tapi kenapa ya Mbak ya? Kenapa wacana bahwa penambahan kementerian itu menjadi sesuatu yang rasanya di depan mata? Bahwa kita, bahwa Anda belum tentu setuju, banyak yang juga tidak terlalu setuju soal ini, tapi kenapa secara politik itu seperti sesuatu yang niscaya? Melihat bagaimana pola dukungan dan tidak mendukung pemilihan presiden sekarang ini. Karena presiden sekarang terpilihkan banyak yang harus diakomodir. Partai-partai politik yang masuk dalam koalisi dan non-koalisi yang kemudian akan masuk, itu kan perlu ruang. Nah perlu ruang tersebut kan tidak bisa hanya diakomodasi di 34 yang ada sekarang ini. Mengapa menurut Mbak Ratri, seorang yang terpilih 58 persen, tidak hanya perlu, mengapa tidak cukup mengakomodasi partai-partai pendukungnya saja? Mengapa perlu untuk mengajak, merangkul mereka yang ada di luar kabinet? Apa sebenarnya? Siapa yang butuh siapa? Keinginan untuk memuluskan program Mbak. Memuluskan program yang sudah ada dan yang ke depan. Karena saat ini partai-partai di parlemen yang mendukung Prabowo Gibran, itu masih minor government, kalau dibandingkan dengan yang di luar Prabowo Gibran. Saya kira tidak begitu ya, mungkin ya. Yang di dalam parlemen kan memang mereka, Maksud saya, kenapa untuk menggolkan program, karena selama ini kalau kita bicara hanya Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, itu masih selisihnya di bawah mereka, ada di PDIP, NASDEP, PKB, PKS, sehingga perlu merangkul untuk meloloskan program. Untuk menciptakan eksekutif yang very strong, itu kan membutuhkan bantuan. Bantuan agar yang ada di parlemen atau di legislatif, itu juga hampir bisa reunified lah, untuk sama-sama mendorong program yang memang dicanangkan atau di iniasiasi. Di mana kepusingan itu ada? Atau tadi Mbak Ratri bilang, enggak gampang, meskipun Presiden terpilih ini dipilih dengan sangat landslide, tapi enggak gampang juga, hanya sekedar mengajak. Di mana susahnya? Hitung-hitungannya bagaimana? Apakah misalnya seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga mengatakan bahwa Golkar itu mendapat 15-18 persen, hitung-hitungannya kira-kira dalam kabinet itu kira-kira 5 kursi. Saya ingin mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar saja, Erlangga Hartarto, secara terbuka mengatakan, kami dapat kursi sekian persen, maka kira-kira kalau dihitung, ya dapat 5 kursi di kabinet. Artinya buat partai lain, misalnya Nasdem, PKB yang di atas PAN, Demokrat, merasa berhak mendapatkan kursi yang lebih di kabinet begitu? Ya, bisa dihatikan begitu. Kalau kita hanya sekedar menghitung berapa proporsi yang didapatkan dari perolahan seluruh legislatif, kita sekian, itu translated into ini. Tapi kan tidak semudah itu juga yang baru sih ya. Karena apa? Karena ini siapa yang berkontribusi lebih, yang dari awal secara originalitas, dia yang mendukung Prabowo dan Gibran untuk menang. Baru kemudian nanti yang lain-lainnya. Lalu kalau itu, apa gunanya mereka bergabung kalau tidak diberikan kursi sesuai dengan perolehan mereka di parlemen? Tentu ini kan bagian dari bargain, Ketum Nasdem misalnya, PKB misalnya, kalau mau ajak saya, jangan lupa, kursi saya di parlemen lebih dari partai-partai pendukung Anda. Atau misalnya tidak hanya sekedar masalah jumlah kursi, tetapi kementerian-kementerian yang misalnya portfolio, atau kementerian-kementerian yang strategik. Mereka akan mengejar ke arah sana. Dan itu kan bargaining lagi. Oke lah saya nggak dikasih lima, saya dikasih tiga, tapi semuanya terlambat virat misalnya. Bagaimana itu? Jadi Mbak Ratri melihat bahwa ini akan terjadi inefisiensi, ada potensi korupsi nepotisme dengan penambahan kementerian, tetapi rasanya penambahan kementerian itu menjadi satu keniscayaan karena tidak saja harus mengakomodasi partai-partai pendukung yang ada di parlemen, mengakomodasi partai-partai di luar, tadinya di luar, di luar Koalisi Indonesia Maju, dan jangan lupa ada juga partai-partai yang tidak masuk parlemen, tapi masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, dan relawan. Dan relawan, ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak mudah jadi seorang Prabu dalam hal ini. Karena harus memperhitungkan banyak hal, komponen untuk menentukan siapa-siapa saja yang masuk dalam kabinet, termasuk juga mengisi jabatan-jabatan lain yang ada di LPNK misalnya, atau lembaga non-kementerian ya, atau lembaga-lembaga yang non-struktural misalnya. Itu saya bisa bayangkan ke depannya Mbak Rosi, bahwa dengan upaya Prabu Gibran sekarang untuk merangkul lebih banyak orang, supaya bisa memudahkan, memberikan legitimasi lebih terhadap pemerintahannya, itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang cukup berat, yang harus kita pikirkan. Reformasi birokrasi itu menurut saya bisa setback. Selain pengeluarannya akan begitu banyak dari sisi APBN, tapi juga potensi-potensi yang berapa banyak sih nanti yang sumber daya kita harus keluarkan untuk mengawas misalnya untuk masalah korupsi tersebut. Jadi ada harga yang harus kita bayar atas nama rekonsiliasi? Ya, itu menurut saya. Karena sesungguhnya yang ingin dijalankan adalah melanjutkan program? Ya, antara program atau hanya sekedar untuk urusan politik? Mana yang Anda lihat sesungguhnya? Merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya untuk bagi-bagi kekuasaan? Itu cukup ini ya, apa namanya, cukup harus dipertimbangkan. Karena dalam hal ini saya melihat sampai etik sekarang ini, yang terlihat itu masih politik. Selama ini, dalam masa penantian ini, kalaupun akhirnya diputuskan ada penambahan kementerian, apakah Anda melihat ini demi melanjutkan program nasional, demi Indonesia Emas 2045 atau sesungguhnya hanya sekedar bagi-bagi jabatan? Saya kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan dulu. Perlukah partai-partai di luar koalisi Prabowo Gibran tetap diajak masuk kabinet jika perolahan suara untuk Prabowo Gibran sangat besar dan itu cerminan suara rakyat? Mengapa partai di luar koalisi harus diperhitungkan untuk tetap di luar? Kita dengarkan analisanya saat lagi. Terima kasih telah menonton!